Hai setelah pemasangan kabar selesai pasang kembali tutup sakal otomatis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini akan saya perlihatkan bagaimana cara memasang botol level speed untuk merek m-point Nah untuk tersebut merek m-point ini memilih perbihani adalah bahan untuk mikrofitnya ini adalah dari bahan yang berkualitas jadi untuk kontak-kontaknya ya itu adalah dari bahan kakrit yang untuk kemahannya kemudian dari bahan baja yang disebut dengan migal jadi sangat berkualitas nah kontaknya ini mampu dibagai untuk kontak tonus banyak 10.000 kali kemudian untuk pertahanan peristikannya adalah sampai dengan 7.000 kali jadi sangat berkualitas yang pertama adalah rakyat yang kemudian ini adalah mikrofitnya kemudian tersebut dengan buah-buah pelampung yang masih tolong dan kembaran kecunjuk pemacangan dari botol level speed ini sebelum dipasang di sini ya ini yang terima disini ini kita ukur dulu tapi nanti sudah ada sepatnya untuk memasang dari tidak perlu menggunakan botol level speed ini seperti ini ini kita sudah ada temannya yang kita buka sebelum dipasang di sini kita ukur dulu talinya talinya supaya kita pasang dengan talinya talinya atau jujur tau jujur sebelum kita pasangan ini sekarang kita isi air dulu pada lampu ini ada posisi ini atas ini bawah kita isi air dulu sampai penuh tutup nanti dalam masalahnya ini harus posisi atas ini harus posisi bawah yang satunya atas ini posisi bawah nah selanjutnya harus juga tinggal kita pasang di dalam tanknya selanjutnya kita pasang saklar otomatis ke dalam torrent masukkan tali saklar lewat lubang di atas torrent yang sudah tersedia hingga masuk ke dalam torrent lalu pasang saklar otomatis dengan memutar sampai maksimal sampai kencang ikat pelambung pertama ke tali saklar dengan jarak seperti yang telah kita tandai tadi atau bisa digeser ke atas sedikit terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dapat terima kasih ternyata untuk pelambung pertama atas bawah diikat selanjutnya pelampu kedua diikat hanya bagian atas saja di tempat tali yang telah kita tandai tadi selanjutnya pasang kabel electric ke saklar otomatis ke terminal A1 A2 pemasangan kabel boleh dibulat-balik tidak masalah selanjutnya potong sisa kawat yang terlalu panjang jika pemasangan kabel sudah selesai pasang kembali tutup saklar otomatis berikutnya kita sambung kabel dari saklar otomatis ke mesin pompa air oke selanjutnya adalah penyambungan ke bagian stop kontak pompa air ini adalah kabel dari saklar otomatis saklar otomatis dari tandon ini kabelnya ada dua kemudian ini adalah sumber dari PLN ini ada dua kabel biru dan coba ini untuk netang untuk nah ini diambil dari ini diambil dari kita pesan colang untuk nanti kita tancapkan ke stop kontak yang terdekat dengan mesin pompa ini metal ini pancak kemudian ini adalah stop kontak khusus untuk mesin pompa ini ada dua kabel hitam dan masalah biru dan merah ini untuk netangnya ini untuk rasanya kemudian ini saya siapkan ada saklar jengbal untuk mengatur manual dan otomatis oke di posisi manual ini manual ini otomatis untuknya fungsinya apa untuk mengatasi jika terjadi kerusakan pada water level suite misalnya bantunya talinya putus sehingga kita tetap bisa menghidupkan atau mematikan mesin pompa yang lanjutnya pasanya yang mudah ini kita sambung pasanya dari sumber ke stop kontak kita sambung dulu kita sambung kapal masukkan dulu ini untuk kapal dari waterlava ini bebas ya di belakang karena ini adalah fasa semua kita kita selalu ke sini ya ini ya yang pesan fasa ini selalu dulu ini sini ini nyambungnya begini ini sambung ini pasang dan lezik pln masuk ke level nanti kalau ini di tengi dalam dalam mesin kosong makin akan nyambung maka setengah akan aktif ya nantuk ada istromnya nah ini adalah simulasi untuk mesin pembunyanya nah ini nyambungnya biasa nah ini apa eh sakal ini untuk mengantasi kalau terjadi kerusakan pada water level kita dibilang pasang jawab gini kita siapkan ya ini sakat tunggal ya jadi posisi manual posisi otomatis pada posisi manual maka ini nyambung nah posisi otomatis maka yang menentukan jelas jadi otomatis pasang jajah nggak kita parah ke sini kita parah saja nah ini nah kita sambung kesini masing-masing ini ya tinggal kita salasi selamat menikmati selamat menikmati sudah saya isolasi dan saya rapikan ya jadi posisi manual ada gini manual ini ada besi otomatis pada sebuahnya otomatis maka yang melakukan hidup matinya sakat kebaik di ke Hai takbun tak pembaik adalah motor level Oke sekarang kita coba ini kita coba lampu menyala berarti mesin pumpah berputar ini otomatis akan nyala lampu atau mesin pumpah ketika tanda jalan lampu atau mesin paham Oke sekian video kali ini ada kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati